Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi menjelang siang kembali lagi di channel game motor oke teman teman hari ini kita kedatangan vario 150 ya datang dalam kondisi mogok ya dan ganti aki baru juga disini sekalian ternyata yang mogok masalahnya di full pom nya gak nyala ya teman teman jadi kita kemarin ganti full pom terus saya starter dia agak berat ya teman teman starter agak berat dan coba di encol pun keras ya motor bisa hidup tapi yang encol nya keras banget juga starter nya kadang bisa kadang gak karena terlalu berat moternya kayak motor cc nya gede gitu sampai kaki gue nih gak gak kuat starter nya jadi agak sakit ya disini kita lihat sama sama untuk mengengkol nya berat nya seperti apa ini kemarin kemarin ya saya apa namanya bongkar juga di bagian ini water pump nya karena saya lihat kemarin air radiator nya kering ya teman teman kering dan saya bongkar takutnya disini sil nya bocor ternyata yang bermasalah di ini ininya lem leman ya kemungkinan besar pernah dibongkar terus patah jadi dia dilem seperti ini ya teman teman ya jadi kalau diisi air otomatis kalau mesin hidup dia keluarnya lewat sini oke disini kita kembali ke permasalahan awal diengkol keras ya teman teman ya ini katanya si pemilik ini motor ini pernah dibongkar habis gak tau di bengkel mana jadi kita tidak perlu tanyakan bengkel mana ya oke kita coba selah ya kita coba engkol nah ini keras ya langsung menahan nah seperti ini ya teman teman ya jadi seperti itu ya untuk masalahnya nah ini motor kayak motor 250 cc ke atas ya yang kualanya jadi untuk starter tangan juga kadang kuat kadang enggak karena disini terlalu berat oke teman teman setelah saya bongkar seperti ini ternyata kita menemukan satu salah di pemasangan klep ya yang mana klep ini indan X nya tertukar oke disini kita lihat sama sama dulu supaya teman teman paham ya oke kita posisikan top dulu nah ini yang di atas sini saya zoom ini ini sebenarnya ada kodenya ya mas bro ya ini kodenya E artinya exit kalau exit itu berada di bawah sini exhaust ya gitu ya teman teman ya kalau yang di bawah ini nah itu kodenya E ini E artinya in ya harusnya posisinya dia berada di atas seperti ini nah ini disini yang ini yang ini disini karena disini ada terdapat dekompresi ya untuk memudahkan kita nyetater atau mengemposkan kompresi ya fungsinya apa namanya fungsi dekompresi untuk mengemposkan kompresi saat kita starter baik itu pakai engkol ataupun pakai starter tangan jadi intinya kalau dia muter pertama kali dia masih ngempos intinya putarannya masih ringan jadi ketika agak sedikit cepat dia akan hidup motornya lalu dekompresinya tidak ber tidak aktif lagi seperti itu ya oke disini kita coba bongkak dulu kita lihat perbedaan dari apa pelatuk klep in dan X pasti ada bedanya karena disitu ada fungsi untuk dekompresi seperti itu ini kita coba lepas dulu ini kita untuk cara melepasnya kita lepas yang baut ini ini juga bautnya sudah rusak seperti ini ya rusak ya teman-teman ini kita lepas baut yang ini terus kita dorong ke sebelah sini dorong ke sana ya oke teman-teman disini kita lepas dulu timlar ataupun pelatuk klepnya pastikan dalam posisi top ya teman-teman ini longgar ini juga longgar ya sudah slack pantesan disini pernah dipukul ataupun di betel-betel ya teman-teman ini yang atas sudah terlepas buat itu ini kita dorong ke sana nah tinggal kita cabut nah ini sebenarnya ini untuk yang X nah ini ini ada kodenya tulisannya E artinya X exhaust ataupun exit dia keluar habisnya dipasang di bawah sini ini agak keras saya ambil kunci shock dulu mungkin bisa pakai kunci shock alhamdulillah bisa ini kita lepas juga nanti kita lihat sama-sama perbedaan pelatuk klip yang in dan X ini agak keras ya teman-teman disini sudah netral tapi didorong keras yang ini in tapi jadi pasang di X oke oke kita lihat perbedaan dari indan X ya nah seperti ini oke untuk yang X dia ada tonjolan ya teman-teman ya ini nah ini ini ada tonjolan ini ini yang X ya dia ada tonjolan fungsinya untuk menekan atau maksud saya ditekan oleh dekompresi yang disebelah sini saat putaran lambat dia dekan kesini jadi dia membocorkan kompresi seperti itu oke ini kita tinggal pasang di tempatnya masing-masing seperti itu biar cepat pengerjaannya ya teman-teman ya sengaja saya tidak kat aja supaya teman-teman lebih paham seperti itu ini yang in ya in kita pasang di atas seperti itu selamat menikmati setelan ini setelannya setelah dipasang di in dia setelannya kencang ya teman-teman ya jadi kita nanti setel supaya tidak bocor kompresi ini terlalu kencang biar tidak ada spasi oke untuk yang bot ini dia harus lurus kesini ya teman-teman harus lurus baru bisa terpasang oke untuk yang X kita taruh di bawah kurang sedikit oke selanjutnya kita setel glab nya ya ini yang bawah terlalu longgar kita pakai naluri mekanik saja oke full kita putas sebelah kiri sedikit nah cukup ya kencangkan oke yang dibawah kita kencangin sedikit kurang oke masih kurang longgar ya sedikit terlalu kencang saya ini kayaknya cukup oke ada spasi tapi jangan terlalu ini ya teman-teman jangan terlalu longgar nanti suaranya bisa kasar ini terlalu longgar ya oke cukup oke sekarang kita selah ya nah kita engkol enak kan nah seperti itu ya teman-teman ya kalau tadi dia langsung nahan sampai kaki saya terangkat kalau pakai kaki itu harus kencang ini oke teman-teman sudah normal ini yang di sini posisinya sudah benar untuk glab nya jadi dengan kol enggak terlalu keras ya ini kita tinggal rakit ulang dan kita perbaiki ini dulu ataupun kita ganti yang penting masalah staternya sudah selesai ini kita ganti aja lalu kita rakit kembali oke satu hal yang bisa kita ambil pelajaran dari kasus ini adalah periksa kembali saat pemasangan usahakan fokus agar apa namanya komponen yang seharusnya berada di tempatnya tidak dipasang di tempat lain seperti itu intinya tidak tertukar oke teman-teman semoga manfaat terima kasih